Assalamualaikum Wr Wb 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 Daging celeng oplosan ini dijual bebas kepada penjual bakmi, bakso, maupun catering di kawasan Jakarta. Seperti yang dituturkan petugas kepolisian Riset Jakarta Utara berikut ini. Pendidikan juga ternyata daging-daging babilyar tersebut dijual secara bebas kepada siapapun yang ingin membeli daging tersebut. Nah salah satunya hasil penelusuran kami ada beberapa pengusahaan makanan yang telah membeli daging-daging babilyar tersebut atau celeng tersebut dari Tersampai. Daging celeng tersebut didapatkan pelaku dari Lampung dengan harga 15 ribu rupiah per kilo. Dengan harga daging sapi yang melonjak hingga 100 ribu rupiah per kilo, dan dengan mengoplos daging celeng tersebut, tiap bulan tersangka bisa mendapatkan untung hingga 4 juta rupiah. Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian mencatat jumlah penyelundupan daging celeng atau babi hutan meningkat tajam di tahun 2014. Secara volume terjadi kenaikan hingga 200 persen. Sedangkan dari sisi frekuensi, penggagalan penyelundupan naik 55 persen dibandingkan tahun lalu. Selain penjualan daging celeng oplosan di sekitar kita, juga banyak terjadi transaksi antar sindikat penjual daging celeng. Namun transaksi mereka sangatlah ketat, karena hanya orang-orang tertentu yang dapat membeli daging celeng secara langsung dan dengan jumlah banyak. Tim Berita Islami Masa Kini berhasil mempunyai seorang pedagang daging yang sangat merahasiakan tentang penjualan daging celeng ini. Padahal beberapa waktu yang lalu telah ditemukan pula penyelundupan daging celeng di pasar ini. Tidak sebarang langsung masuk. Tidak Pak, dari sini. Maksudnya dari orang lain memasuk pintu sini itu perantara emas itu yang jual? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa, itu kudu melalui dulu sama yang ini. Jadi tidak bisa mengerima daging dari orang lain selain dari distributornya langsung? Tidak. Jadi tidak sebarangan orang daging yang telah ditemukan di okos tidak bisa? Tidak bisa. Dijamin ya Pak? Dijamin, masak tamun. Lalu pasar tamun, persatuannya kuat. Pemirsa beriman. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai kasus marakeh penjualan daging celeng oplosan? Apabila seorang Muslim menjalankan urusan perdagangan baik itu pada dirinya sendiri maupun pada orang lain, maka ia harus mengikuti syarat-syarat jual beli dalam Islam. Di antara persyaratan jual beli dalam Islam adalah barang yang dijual belikan harus bersih, maka tidak sah jual beli barang yang majis. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal untuk dimakan. Sedangkan barang yang haram dimakan atau diminum, haram pula diperjual belikan. Yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembeli atas nama selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembeli, bukan karena Allah. Dilarang yang menjual barang yang haram dimakan dikuatkan pula oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya, Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual hamur, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ada sahabat yang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Minyak ini biasanya digunakan untuk meminyaki perahu kulit hewan dan digunakan untuk bahan bakar lampu. Beliau bersabda, Tidak boleh, itu haram. Kemudian Nabi SAW menceritakan keadaan orang Yahudi. Allah melaknan orang Yahudi ketika Allah mengharamkan lemak binatang mereka cairkan dengan dipanaskan sehingga keluar minyaknya. Kemudian mereka jual dan mereka makan uang hasil penjualannya. Hadis lewat Bukhari 2236, Muslim 1581, Abu Dawud 3486, dan yang lainnya. Pemirsa beriman, Maraknya peredaran daging careng oplasan, Hendaknya menjadikan kita untuk waspada dalam membeli bahan baku makanan, Terutama daging. Dan bagi para pedagang juga harus menyadari, Bahwa barang yang mereka jual harus dipastikan kehalalannya. Karena seperti yang telah dijelaskan, Bahwa Allah SWT akan melaknat seorang yang menjual barang-barang haram dan memakan hasil penjualan tersebut. Maka dari itu, Sebagai pedagang Muslim, Hendaknya kita bersikap adil kepada pelanggan kita, Dan barang-barang yang kita jual dapat bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, Seperti yang dijelaskan dari berita Islam yang masa kini, Memang ada beberapa pedagang yang berlaku curang ya, Yang akhirnya memang mungkin dalihnya itu, Ataupun alasannya adalah karena Bebem naik sehingga bahan bakunya juga menjadi naik. Dan akhirnya membuat mereka membuat daging oplosan gitu. Tapi campuran daging oplosannya begitu berbahaya dan haram untuk kita makan sebagai seorang Muslim atau Muslimah gitu ya. Daging campuran antara daging babi sama daging sapi gitu. Dan orang-orang menganggap itu adalah daging sapi. Kalau di dalam Islam sebenarnya sudah sangat jelas sekali bahwa daging babi itu diharamkan. Nah kalau misalnya pedagangnya gimana? Sudah menjual daging babi terus menipu masyarakat lagi. Aduh yang sampai ini harus bertobat nih ya, harus bertobat nasuhah ya. Dan satu hal lagi memang kalau kita sebagai pembeli ya, Mulai sekarang kita harus mulai lebih berhati-hati untuk membeli daging. Lebih jelas asal-usulnya untuk membeli daging juga hati-hati sekali. Karena ada beberapa oplosan yang akan berlaku curang seperti ini tadi ya. Ya mudah-mudahan kita bisa terhindar ya dari hal-hal seperti ini. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan ya liputan tentang keutamaan surat jasing. Jadi jangan remana-meneh, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, La ilaha illallah